Intro Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Aku mau buat mpe-mpe adaan Yang super enak banget Dan mudah banget loh cara buatnya Penasaran gimana cara buatnya? Bapak terus ya Video aku sampai dengan selesai Tapi sebelumnya Jangan lupa tekan tanda subscribe Dan tanda loncengnya ya Agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru aku Bahan-bahannya Setengah bungkus santan kara Setengah sendok makan kaldu bubuk Satu sendok makan pres garam Satu sendok teh lada bubuk Satu setengah sendok makan gula pasir Bawang merah dirajang halus secukupnya Dua butir putih telur Tiga sendok makan tepung terigu 150 ml air 150 ml air Atau 3 per 4 gelas ya bunda 125 gram tepung tapioca Atau setara dengan 8,5 sendok ya 500 gram ikan giling Aku pakai ikan tenggiri ya Sekarang cara membuatnya ya Putih telur aku campurkan dengan ikan gilingnya ya Kemudian aku aduk-aduk ya Kemudian aku tambahkan lada bubuk Gula pasir Irisan bawang Kemudian aku aduk-aduk menjadi satu ya bunda Sampai benar-benar rata Bumbu-bumbunya dengan ikannya Kemudian aku masukkan kaldu bubuk dan garam ya bunda Aduk-aduk lagi sampai merata ya bunda Sebaiknya untuk menuangkan air ke dalam adonan atau ikannya Di awal ya bunda Tapi disini aku menuangkannya di akhir Sama saja ya bunda Tapi untuk lebih baik di awal saja ya bunda Kemudian aku masukkan tepung terigu Aku masukkan tepung tapioca Aduk-aduk sampai merata ya bunda Untuk resep yang lebih jelas dan lebih lengkap Aku tulis di kotak deskripsi ya bunda Bunda tinggal klik di bawah judul Kemudian aku tuangkan air Dan aku masukkan setengah bungkus santan karak Kemudian aduk-aduk sampai merata ya bunda Adonannya Dan sampai bisa dibentuk Membentuk seperti membuat bakso ya bunda Mohon maaf aku tidak mempediokkan adonan yang sudah kalis ya bunda Yang benar-benar sudah bisa dibentuk Jika sudah kalis adonannya Akan segera aku masak ya bunda Disini aku panaskan terlebih dahulu minyaknya Jangan lupa setelah panas Kecilkan ya bunda apinya Disini aku masak menggunakan api kecil saja ya Kemudian aku disini akan membentuk seperti Buat bakso seperti ini ya bunda Jadi adonannya sampai benar-benar kalis Dan sampai bisa dibentuk seperti Membuat bakso ya bunda Aku mengingat kembali ya bunda Untuk memasaknya Menggunakan api kecil saja ya bunda Setelah dipanaskan minyaknya Karena Agar matangnya merata ya bunda Sampai ke dalam Umpai-umpe adaannya Jangan lupa sering dibolak-balik ya bunda Untuk menggoreng umpe-umpe ini Umpe-umpe adaan ini Benar-benar enak ya bunda Selain enak Mudah banget juga ya bunda Cara buatnya Umpe-umpe adaan ini Beda dengan umpe-umpe yang lain ya bunda Karena Disini umpe-umpe adaan Menggunakan santan ya bunda Jadi rasanya terasa lebih gurih ya bunda Jika pempenya sudah menguning Seperti ini Aku angkat dan aku tiriskan ya bunda Digoreng sampai benar-benar matang ya bunda Jangan lupa untuk menggoreng adaannya Sampai benar-benar kuning Artinya sudah matang ya bunda Ini dia bunda hasilnya Cukup banyak ya bunda Hasilnya dari setengah kilo ikan Setelah tahu resep ini Mending kita buat aja yuk di rumah Lebih banyak dapatnya Dan lebih puas hasilnya Umpe-umpe adaan ini Jangan lupa Makannya menggunakan Cukul khas palembangnya ya bunda Yang endul banget Untuk pembuatan cukul khas palembangnya Bisa tonton di video sebelumnya ya bunda Umpe-umpe adaan ini Selain cocok banget buat menu takjil kita puasa Cocok banget juga ya bunda Untuk hidangan di lebaran kita nanti Gimana mudah banget kan cara buatnya Jangan lupa untuk dicobain ya bund Terima kasih Sudah menonton video aku Sampai dengan selesai Jika suka dengan resep ini Bisa kalian share ke media sosial kalian ya Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih